Halo sahabat Robonesia dimanapun kalian berada saat ini semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat sehingga bisa tetap semangat dan terus berkreativitas baik jumpa lagi di channel belajar robotika Robonesia kali ini kita akan melanjutkan proses belajar kita untuk mengenal tentang robot Epson kali ini saya akan mengajak sahabat sekalian untuk belajar tentang fitur simulator yang ada di dalam software Epson RC plus baik software Epson RC plus ini sangat bermanfaat bermanfaat bagi kita yang berforsi sebagai robotic engineer atau mungkin automation engineer yang akan membangun sistem manufacturing yang menggunakan robot skara 4 aksis atau juga robot 6 aksis kenapa bermanfaat ya karena pertama misalkan perusahaan kita akan menggunakan robot Epson sebelum pembelian sebelum pembelian kita bisa meminta terlebih dahulu software Epson RC plus yang versi trial untuk kita uji coba uji coba apa uji coba menggunakan robot 4 aksis dan juga 6 aksis pada lapangan virtual yaitu melalui simulator yang sudah terintegrasi di dalam software Epson RC plus tersebut nah untuk itu tentunya akan lebih murah kan maksud saya lebih murah ya karena kita bisa menggunakan robot Epson untuk pembelajaran tentunya untuk menguji coba apakah memang mudah digunakan kemudian juga sesuai untuk sistem manufacturing akan kita bangun nah kita nanti mencoba tanpa harus membeli robot ya baik langsung aja kita menuju software Epson AC plus nya ini sudah saya buka ya kemudian kita maximize pertama-tama untuk bisa membuka fitur simulator kita seperti halnya menghubungkan robot yang sesungguhnya yang sudah kita coba pada video video sebelumnya yang menjelaskan tentang Epson robot yang kalau kita punya robot yang aslinya kita menghubungkannya via USB ya yang artinya komputer kita dan juga robot eh kontrol robot itu kita koneksikan menggunakan kabel USB nah karena saat ini kita akan belajar mengendalikan robot Epson tapi yang versi virtual yaitu menggunakan simulator maka kita harus menghubungkan komputer kita dengan controller tapi kontrolnya adalah kontrol virtual ya disini sudah saya buat satu sih tapi kalau bawaannya ini ini kalau yang USB kan kalau kita terhubung dengan kontrol robot yang sebenarnya kalau yang ini adalah bawaan contoh ya c4 sampel cg6 sampel n2 sampel ini adalah contoh yang sudah sediakan oleh Hepson RC plus tapi kita bisa menambahkan sendiri seperti yang ini ya c4 virtualnya yang sudah saya siapkan nah untuk mengenal kembali atau mengingat kembali tentang jenis controller yang ada di software RFC plus disini kita bisa lihat di menu bar kita pilih setup kemudian kita pilih opsi PC to control communication nah disini ada dua tipe ya dua tipe controller yang pertama yang tipe USB yang kedua tipe virtual yang USB ini kalau kita terkoneksi langsung dengan controller asli kalau yang virtual ini kalau kita akan belajar mengendalikan suatu jenis seri robot Epson tapi menggunakan simulator sebenarnya ada satu tapi ini karena belum pernah dipakai yaitu satu lagi maksudnya tipe controller itu koneksinya ini adalah melalui ethernet atau kabelannya jadi kalau melalui kabelan berarti kita nanti bisa menghubungkan robot ya dan juga kontrolnya melalui jaringan internet ya Oke kita fokus pada tipe controller yang virtual saja yaitu kita pilih ini ya nomor 9 yang namanya c4 virtual ini yang apa lingkungan simulator yang sudah saya siapkan baik jika sudah kita bisa menghubungkan software Epson RC plus dengan controller c4 virtual ini ya dengan menekan tombol connect kita tunggu sedang mengkoneksikan diri baik sudah terkoneksi ya disini juga sudah berubah menjadi c4 virtual kita tuh close aja nah selanjutnya untuk membuka halaman simulator kita bisa membukanya melalui menu tools kemudian memilih fitur simulator atau bisa dengan shortcut control plus F5 atau juga dengan menggunakan ini ya taskbar dengan icon ini tombol simulator ya boleh kita tekan yang ini saja ya oke nah ini sudah terbuka jendela robot simulatornya bisa kita berbesar dengan memaksimalkan ukurannya oke ini adalah eh layout area kerja simulator robot Epson ini bisa kita lihat ada bagian-bagian ya yang nantinya akan berguna untuk eh kita dalam menggunakan simulator robot Epson ini nah ini sebelum penggunaannya saya jelaskan dulu bagian-bagian pada software RC plus ini yang pertama ah disini ada namanya apa ya seperti misalkan kita kita seperti ini kan dulu ya supaya jelas ini adalah pemilihan mode ya kita bisa milih nanti modenya ada dua simulasi atau playback simulation atau playback ya simulasi ya hanya ini mensimulasikan tanpa melakukan perekaman atau recording sehingga tidak bisa di apa diputar ulang misalkan nah nanti kalau kita ingin menjadikan proses simulasi kita itu bisa diputar ulang kita pilih mode playback oke ya kemudian disini ada beberapa fitur eh untuk membuat objek ya objek objek yang ini seperti saya buat yang balok-balok warna merah kuning hijau ini kita bisa pilih disini objek objek dengan bentuk skim kubus eh kemudian spare atau bentuk bola ya kemudian silinder kalau ini plane ya pintu yang kalau yang sudah tersedia sini adalah yang warna biru ada kotak-kotak streamingnya ini ini adalah lapangan kerjanya tapi nanti tergantung kebutuhan terus kemudian ada fitur cat kalau kita ingin menambahkan desain cat dari luar ya tipe file-nya untuk cat file-nya ada xv3 vrml kemudian step i guess kemudian atau kemudian yang terakhir dxf ya biasanya dari solidwork atau autocad gitu ini adalah cat file yang nanti yang bisa di support oleh simulator epson eh simulator robot epson ini untuk bisa ditambahkan di manipulatornya misalkan nggak hanya manipulatornya bisa jadi kita membuat simulasi yang real ya misalkan membuat sistem manufaktur disini ini jadi gambar desain manufakturnya yang digambar menggunakan software cat ya seperti autocad atau solidwork di dalam plane ini dan juga bisa juga membuat buat misalkan tambahan disini gripper ya gripper pencapit atau ya menggunakan apa eh hidrolik ataupun ya oh kalau yang robot epson ini bukan bisa hidrolik ya tapi angin pneumatic ya pakai pneumatic oke kemudian disini ada fitur kamera ini sepertinya untuk misalkan akan belajar vision teknologinya daripada epson robot ya nanti mungkin kalau eh di lain kesempatan kita akan membahas juga kemudian ini adalah simulator setting yang berhubungan dengan eh beberapa pengaturan ya berkaitan dengan simulasi yang akan kita lakukan disini ini nanti kita bisa gunakan ya pertama yang utama ini adalah tab robot tentang render robot epson nya gimana kemudian nah ini ya tentang render join nya supaya kental terlihat gitu oke nanti kita akan belajar lebih lanjut di video selanjutnya berkaitan dengan simulator setting nya oke kita close aja kemudian ini ada screenshot ya misalkan kita ingin screenshot posisi robot yang terakhir kita bisa tekan aja gitu nah langsung kita simpan nanti formatnya kita bisa pilih ini bitmap sipek atau png oke ya coba kita misalkan c4 coba screenshot kita simpan di mana jadi dokumen aja gak bapak ya misalkan oke kita coba buka di dokumen ini hasil ini ya tadi ya BMP tapi belum saya pilih nah ini contoh hasil screenshot nya oke ya kita close kita kembali ke sobrasi plus nya kemudian ini nanti ada waktu misalkan kita untuk simulator nya ini simulasinya prosesnya kita akan rekam ya mungkin ini waktunya akan tertambil disini ya jam menit detik ini mungkin counter naiknya ya count up nya ini untuk meng clear timing timing nya kembali ke 0 ini clear tcpp ya ini ini apa ya saya belum hafal juga nanti kita akan tahu kalau sudah kita coba terus ini adalah fitur object move ya object move itu untuk menggerakkan obyek yang ada di area kerja simulator dan ini untuk ini object rotation atau robot jog itu digunakan untuk menggerakkan memutar obyek atau melakukan jogging ya kalau pada video sebelumnya saya sudah ajarkan tentang cara jogging menggunakan robot manager nanti bisa dilihat di video-video sebelumnya yang tapi itu untuk robot yang kita langsung koneksi pada robot yang sebenarnya ya nah ini misalkan contohnya begini kita coba maksimal supaya tahu ini ya ini kita bisa lakukan untuk object move dulu misalkan ini kan posisi kayak gini ya ini untuk menggerakkan obyeknya supaya sesuai dengan harapan kita kan kita nanti ada caranya mengubah nilai posisi XYZ nya ya kita bisa ini ya misalkan Xbox yang merah ya ini kan nanti oh iya disini ada layout obyek ya layout obyek yang ini ada pada lapangan kerja robot Epson ya ini explain lainnya ini ya C4 nya ini namanya layout layout objek nah kalau yang dibawahnya ini adalah propertinya parameter-material untuk objek-objek yang ada di lapangan kerja simulator ini ya jadi misalkan disini ada namanya kalau kontak itu Xbox layout layout spell ya ini ini yang sudah saya buat warna merah kuning dan hijau misalkan merah disini ada parameter auto property ada pada objek tersebut bisa kita naikkan disini ada namanya bisa kita ubah juga namanya kemudian tipenya apa ya ini layout dulu kemudian posisi posisi ini posisi X Y Z untuk objek yang ada di simulator ya kita bisa ubah misalkan menjadi 600 misalkan nah bisa geser kanan kan kita kembalikan ke 400 kembali ke posisi tadi nah itu cara mengubah posisinya jadi bisa juga bikin mengambang juga bisa posisi Z nya yang kita ubah misalkan menjadi 100 nah dia akan terangkat ya mengambang gini bisa dibikin negatif juga bisa kebawah nah diri bawahnya sini oke jadi kita kembalikan ke 25 biar ke posisi yang awal oke ya tempel di lantainya ini ya di explain nya kemudian kita bisa juga mengubah ukurannya ukurannya kalau ini kan secara X Y Z nya berarti X itu datar 100 mili kemudian kesana kedepannya ya kedepannya setengahnya 50 mili kemudian tebalnya itu Z naik ya 25 mili kita bisa ubah misalkan tebalnya menjadi 75 sama akan jadi lebih tinggi lebih tebal tapi posisinya jadi turun nanti bisa diubah juga gambarikan ke 25 oke itu cara mengubah ukuran tapi mengubah posisi dan juga ukurannya ya rotasi juga sama nanti tergantung kebutuhan kita jadi tergantung kebutuhan sistem yang akan kita bangun di ranah simulasi ini ya ini beberapa operator lain yang nanti kita akan temukan penggunaannya kalau kita sudah menggunakan simulator robot Epson ini kemudian ini coba kemudian view nya ya kalau ini view simulatornya tiga dimensi ini ya 3D view kita juga bisa melihatnya secara dua dimensi ini kita tekan layout add 2D layout ya ini malah kalau ini ini lebih mudah kalau ingin move ya kalau kita ingin menggeser dia kita gak perlu lagi merubah-rubah ini nilai-nilai disini gak perlu kita langsung menggunakan tombol objek move klik kita bisa geser oh terowak mana biar lebih cepat kerjanya kan misalkan gitu nah ini juga misalkan ya terus kita coba kembalikan ke 3D view nya nah posisi nya juga akan menjauh nih nah kalau ini kan di luar jangkuan robot makanya harus didekatkan coba kita langsung di sini bisa gak oh ternyata hanya bisa sungguh apa nih sungguh Y kalau biru ya kalau sungguh X nya sepertinya belum berdasarkan saya oke kita kembalikan dulu ke 2D layout nya kemudian kita kembalikan ke posisi awal biar terjangkau oleh robot nya oke ya sini sini oke kita kembali ke 3D view oke jadi ini bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan kita oke jadi ini ada layout objek nya yang apa kalau C4 ini kan robot ini ya kemudian kalau yang explain ini yang lapangan nya ini yang ada warna biru tua dan juga kotak-kotak grid ini kemudian untuk Xbox ini objek yang kita tambahkan sendiri kalau kita mau nambahkan lagi juga bisa misalkan kita mau nambahkan layout ini yang silinder ya misalkan oh salah maaf kalau salah kita bisa kita bisa dulu delete aja nah nanti caranya disini ya di explain dan silinder ya seperti ini caranya oke terlebih terlebih baik terlebih baik oh pilihnya bukan di ini bukan di explain tapi di robotnya pilih di robot C4 nya terus tambahkan supaya satu root dengan ini ya di sini di bawahnya Sbox ini ya supaya seperti itu tambahkan kita klik di sini di robotnya di bagian C robotnya ini ya kita klik di sini tambah bulat eh jangan lupa pindah dulu dan ya kembalikan ke sini tambah bulat gitu oke kita delete aja kita belum akan nambahkan oke sip nah terus ini ini kalau project explorer ini ini di anu ya untuk apa namanya project yang di episode C plus nya ini benar-benar beda oke jadi yang kita dulu kenali terus ini ini aja ya tentang mode nya tadi terus beberapa menu taskbar ya kita tadi sudah coba pelajari kemudian view nya bisa 3D view dan juga 2D layout nya kita bisa lihat juga sendiri ini kita bisa atur kemudian tadi tentang layout objek dan juga propertinya masing-masing objek dan di sini yang terakhir ini ya bagian yang bawah yaitu record and playback jadi kita penggunaan simulasi report episode ini kita bisa merekamnya bisa merekamnya bisa merekamnya baik hanya sekedar direkam supaya bisa di apa putar ulang maupun nanti bisa kita jadikan file video ya nanti kita akan bahas jadi ini fitur di sini adalah nanti berguna untuk membuat simulator yang bekerja itu bisa kita rekam dan kita putar ulang playback dan juga bisa kita produce menjadi produksi menjadi sebuah file video itu nah baik teman-teman ya saya kira sudah jelas untuk pengenalan daripada cara membuka simulator robot Epson di software Epson RC Plus dan juga beberapa pengenalan area kerja dari software RC Plus baik nanti untuk selanjutnya kita akan bahas tentang simulator robot Epson yang lebih dalam lagi baik demikian video kali ini terima kasih sudah menyimak